Menjelang penetapan hasil resmi di KPU, bagaimana tim hukum para Capres persiapkan gugatan di MK? Sudah bersama kami di studio Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Firman Jaya Daili dan melalui Zoom sudah ada Direktur Eksekutif Tim Hukum Amin, Mas Juhat Aji Firman Toro yang masih kita coba untuk dihubungi dan juga Tim Hukum TKN Prabowo Gibran sudah ada Mas Fahri Bahmit. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya akan ke Pak Firman terlebih dahulu, kami juga masih akan terus berusaha untuk menghubungi Direktur Eksekutif Tim Hukum Amin, Zuhat Aji Firman Toro. Pak Firman, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ini kan hingga sore hari ini sudah ada 35 provinsi yang selesai direkapitulasi. Bagaimana Anda menyikapi keunggulan sementara dari Prabowo Gibran? Kita bukan dalam posisi menanggapi, tetapi memang kita menunggu proses konstitusi yang berjalan di KPU. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sesuai dengan kalinya konstitusi, maka tanggal 20 Maret ini. Tentu yang menjadi keputusan berdasarkan penetapan KPU, itu yang masing-masing pasangan calon akan melakukan langkah-langkah dan sikap yang fungsional, demokratik. Itu kenyataan kami. Jadi nanti ketika penetapan sudah ada, SK dari KPU sudah ada, akan langsung mengajukan gugatannya? Ya, berdasarkan apa yang menjadi materi, keputusan berdasarkan penetapan KPU. Ada pihak pemohon, ada pihak termohon, ada pihak terkait. Oke, saya akan ke TKN terlebih dahulu. Pak Fahri, kalau hasil pilpresnya ini digugat, bagaimana tim TKN akan menyikapinya? Ya, terima kasih. Kami sudah siap dari jauh hari. Sudah sampai dengan hari ini juga kami telah menyiapkan langkah kesiapan secara tensial. Itu sudah sangat siap. Kami juga mencoba untuk melakukan berbagai mitigasi, membangun analisis kira-kira apa yang akan dipersoalkan nantinya oleh, misalnya oleh pengohon, entah dari 01, entah dari 03 tentunya. Dan sampai dengan detik ini kan, kita belum dapat dokumen atau permohonan, karena memang seperti disampaikan Bang Firman tadi, sudah benar, sebentar mungkin menunggu hasil pengesahan dan penetapan secara nasional. Setelah itu, dengan keputusan KPU itu akan menjadi objek tumlitis, akan menjadi objek perkara nantinya akan dibawa dan diperkerakan di Mahkamah Konstitusi tentunya. Nah, pada saat itu, pada saat perkaranya, permohonan didaftarkan, setelah itu nantinya akan diregister dan seterusnya. Kalaupun nanti dianggap memenuhi syarat, maka permohonan itu akan disampaikan kepada para pihak dalam hal ini, KPU, sebagai termohon. Dan tentunya kami akan memohonkan diri sebagai pihak terkait dalam persoalan itu. Karena sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, pihak TKN Prabowo sebentar nanti, insya Allah kalau akan disahkan sebagai pemenampil pres, maka tentunya akan secara otomatik menjadi pihak terkait dalam soal sengketa ini. Nah, prosedurnya itu nanti kami akan mengajukan permohonan sebagai pihak terkait, kalau nanti ada pihak yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi tentunya. Jadi dari aspek kesiapan, semua perusahaan sudah sangat siap. Dan mitigasi sudah dilakukan. Pak Firman, kalau dilihat saat ini berarti tetap akan mengajukannya ke MK, bukan ke Bawaslu? Proses Bawaslu pada saat tapan-tapan pemilu kemarin. Tentu nanti, jika ada bagian yang kita harus sampaikan, kalau misalnya ada pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, kalau dalam posisi pemohonnya, maka tentu juga ada yang kita sentuh yang berkaitan dengan Bawaslu. Tetapi persoalannya adalah ini di ranah Mahkamah Konstitusi. Kami bisa membantumbak dalam posisi supaya dialog ini menjadi jelas, kami diposisikan sebagai pemohon atau terkait. Kalau pada posisi pemohon maupun juga terkait, maka kami siap dengan segala pilihan yang ada. Dalam rangka kesiapan ini adalah rumusan draft, materi, konstruksi, substansi, begitu juga dengan semua misalnya keberadaan dan kehadiran saksi, dan baik saksi ahli maupun saksi fakta. Ada PT TUM. Kalau dalam posisi kita pemohon. Oke, kalau digarisbesarkan ini Pak Firman, apa sih fokus dari gugatannya ini selain TSM tadi? Ya tentu sebetulnya yang lebih utama adalah TSM. Jadi posisinya adalah memohon. Oke. Ya itu untuk menyampaikan sejumlah hal. Nanti di konstruksi PT TUM itu ada. Tapi itu tentu kan kita mendalilkan. Karena doktrin di dalam sistem peradilan Mahkamah Konstitusi dan pada umumnya, memang siapa yang mendalilkan itu yang membuktikan. Dan tentu dalam rangka untuk pembuktian itu, maka kita sudah persiapkan sedemikian rupa secara kualitatif, secara aktual, dan valid apa yang menjadi bahan untuk itu. Tetapi sesungguhnya juga tidak hanya sekedar dari pemohon. Jadi kalau posisi Mahkamah Konstitusi membuka perspektif baru dengan paradigma baru, maka bisa jadi juga beban pembuktian itu tidak semata-mata mutlak dari pemohon. Jadi kalau ada pemikiran terbuka, ini menjadi penting catatan ini, Mahkamah Konstitusi bisa juga memberikan catatan penting. Bahwa berdasarkan perspektif yang dia bangun, maka dia bisa mengambil catatan-catatan. Ditahan dulu Pak Firman, saya akan bergabung dengan Pak Zuhad Haji. Pak Zuhad, kalau saat ini nanti malam kemungkinan besar KPO akan melakukan pengumuman hasil pemilu, apakah dari tim Nas Amin juga akan melakukan gugatan KMK? Iya Mbak, pada kesempatan kali ini izinkan kami juga mengucapkan terima kasih terhadap semua penyelenggara pemilu. Pertama kami ingin mengucapkan terima kasih lebih dulu kepada seluruh penyelenggara pemilu, sekali lagi, yang memilih untuk tetap menjaga integritasnya di tengah-tengah situasi proses pemilihan umum yang sangat carut-marut seperti saat ini kita lihat. Lalu masuk ke pertanyaan tadi soal apakah akan melanjutkan ke Mahkamah Konstitusi, kami insya Allah sesuai dengan arahan dari Capres-Capres mempersiapkan diri untuk segera melanjutkan langkah hukum ke Mahkamah Konstitusi. Oke, nanti yang akan dibawa bukti-bukti apa saja nih Mas Zuhad? Alat buktinya banyak Mbak, dari mulai surat sampai dengan saksi, kita sudah mempersiapkannya secara lengkap, insya Allah nanti akan kita bawa ke persidangan Mahkamah Konstitusi. Mengenai saksi dan alat bukti ini perlu kami sampaikan juga, kami tidak bisa menyampaikannya secara terbuka, sebab kami sudah punya pengalaman Mbak, begitu kita menyampaikan saksi, lalu ada kejadian yang tidak mengenakan, saksi kami tiba-tiba lalu menyatakan untuk tidak bersedia lagi, menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi, karena adanya tekanan, kami bisa bilang begitu, yang dialami oleh para saksi kami, sehingga berangkat dari pengalaman itu, kami sangat menjaga saksi dan alat bukti yang saat ini sudah berada di tangan kami, untuk kami bawa nanti di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Oke, Mas Zuhad, nanti ini materi dari gugatannya akan terfokus pada apa? Kalau ngomong materi persidangan ya, nggak bagus juga mbak kita buka di sini, ini ketahuan gitu kan. Boleh dong bocorannya sedikit. Gini mbak, kalau mau fokus di mana, yang jelas, MK sebagai Mahkamah Konstitusi itu kan dia sebagai pengawal konstitusi ya, tentu berarti fokus kita adalah fokus pelanggaran yang semuanya terkait dengan konstitusi kita, nggak mungkin lepas dari situ, core-nya kan di sana gitu. Tidak semua hal yang kita anggap menghianati konstitusi, ya tentu kita akan mengandungnya ke Mahkamah Konstitusi. Nah bagaimana kita menarasikan itu di dalam konteks pemilu 2024, nanti kita akan lihat di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Oke. Yang jelas. Ya, mbak silahkan. Silahkan, silahkan. Ya, jadi proses pemilu ini kan tidak bisa dilihat hanya pada tanggal 14 Februari, mbak. Kalau 14 Februari itu kan hanya satu tahapan saja. Tapi tahapan pemilu yang sesungguhnya itu kan berjalan panjang. Dari mulai nyusun regulasi, sampai dengan nanti malam insya Allah pleno itu kan bagian dari pemilu. Sehingga kalau kita membaca pemilu di potret hanya ngambil sedikit saja, hanya dari tanggal 14 Februarinya, itu kan saya pikir menjadi satu potret yang tidak bisa merepresentasikan pemilu sebagai cara kita. Tapi gini Mas Zuhad, Anda yakinkah melalui jalur konstitusi, melalui MK ini bisa mengubah hasil dari dugaan-dugaan kecurangan yang disebut dari tim Nasamin ini? Ya, kami tetap menaruh harapan kepada Mahkamah Konstitusi, mbak. Bagaimanapun juga, mau kemana lagi kita mengadu soal konstitusi ini kalau tidak ke MK. Karena itu kita masih berharap optimis kepada Mahkamah Konstitusi yang hari ini dipimpin oleh Pak Hartoyo dan hakim-hakim yang lain gitu, untuk bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya. Tidak hanya soal prosedural gitu, tapi juga soal bagaimana menghadirkan keadilan substantif. Sudah, sebab kita kan berbicara jutaan suara orang kan, mbak. Nggak cuma suaranya 01, 02, 03 gitu. Ini kan soal bagaimana membuat pemilu ini menjadi legitimate. Tidak hanya sah, tetapi juga legitimate. Dan itu hari ini bolanya ada di MK. Bolanya ada di MK. Kalau dari Pak Firman sendiri seperti apa? Tetap mengharapkan hasil tercapai melalui jalur konstitusi? Tentu, karena ini tidak sekedar lagi kepentingan partikular 03, 01, 02, tapi beyond melampaui apa yang menjadi pemilu itu sendiri. Dan itu bisa terkonfirmasi dengan apa yang diaspirasi berbagai bentuk wujud masyarakat yang sebelum pemilu dan setelah pemilu itu harus kita akomodasi dan agregasi. Nah, oleh karena itu maka pengharapan dan optimis tentu ada. Tapi kalau kita lihat flashback ke belakang, ini kan belum ada hasil makamah konstitusi yang mengubah hasil pemilu? Sudah pernah, tapi pada level pelikada. Oke, tidak ada level pilpres loh? Ada dua hal di situ, yaitu yang berkaitan dengan pelanggaran TSM, sehingga dianggap kecurangan. Dan yang kedua adalah karena kualifikasi pasangan calon, yang kemudian itu terbukti, terkonfirmasi. Itu memang tidak sesuai. Makanya yang kedua ini didiskualifikasi. Yang pertama adalah maka bahkan ada yang dibatalkan langsung, ada dalam bentuk pemutusara ulang, ada juga pilkada ulang, bahkan ada juga yang penetapan langsung ke belakang daerah. Nah, oleh karena itu maka itu sesungguhnya adalah makamah konstitusi menempatkan dirinya sebagai pengawal konstitusi. Baik, itu yang diharapkan termasuk di pilpres. Dalam perspektif itu maka tidak bisa dibatasi hanya dengan template yang sekarang ini, yaitu hanya pendekatan nominal, angka, selisih. Padahal ini adalah bagian dari sejumlah peristiwa sebelumnya dan setelah itu. Itu diletakkan dalam konteks itu. Baik, ditahan dulu Pak Firman. Kita akan simak. Ini di layar kaca adalah situasi terkini dari depan gedung KPU Jakarta. Di mana masa masih terus berkumpul di sana sambil menunggu hasil penetapan rekapitulasi nasional Komisi Pemilihan Umum. Di mana masa ini memang masih melakukan aksi unjuk rasa terkait hasil pilpres. Baik, kita akan lanjutkan kembali dialog sore hari ini. Mas Fahri, bukti-bukti apa saja yang akan disiapkan? Apakah sama seperti Ganjar Mahfud yang sudah menyiapkan saksi ahli, saksi fakta dan sejumlah bahkan kemarin saya dengar ada ribuan bukti-bukti. Kalau dari tim Nas Amin sendiri seperti apa? Bukan tim Nas Amin, tim Nas TKN Prabowo. Eh sorry, sorry maksud saya ke Pak Zuhad. Bukan Pak Zuhad. Pak Zuhad, bukti-bukti apa saja yang telah disiapkan? Oh iya Pak, tadi ya Pak, bukti-bukti yang sudah kita siapkan lengkap dari mulai surat sampai pernyataan, saksi juga kita siapkan, saksi fakta maupun saksi ahli sudah siap semuanya. Tetapi sekali lagi Mbak, kita nggak mau menyampaikannya di luar ruang sidang karena memang ini menyangkut soal strategi lah ya, strategi atau bahkan mungkin keselamatan. Keselamatan? Iya, kita punya pengalaman bagaimana saksi kami tiba-tiba menyatakan tidak bersedia setelah sebelumnya padahal sudah menyatakan kesediaan untuk bersaksi. Ketika kita cek ternyata memang ada pihak-pihak tertentu yang meminta supaya tidak bersaksi di Mahkamah Konstitusi. Nah ini kan jadi pengalaman berharga untuk kita hari ini hati-hati tidak mengungkapkan siapa saksi dan bagaimana alat buktinya, gitu. Baik, Mas Mahri ini tadi kan disebutkan sudah menyiapkan langkah mitigasi, artinya menganggap serius juga terkait adanya pengajuan gugatan nanti di MK? Iya, kami kan tim hukum yang sangat profesional, jadi semua kemungkinan itu kita anggap serius. Tidak pernah kita menganggap bahwa satu sengketa yang dijadukan ke ruang-ruang persidangan itu kita menyikapinya dengan cara main-main atau dengan cara tidak serius, tapi kita sangat serius. Bukti keseriusan kita itu sampai dengan saat ini kita telah mendiskusikan secara detail. Berbagai kemungkinan kira-kira gugatan ini, permohonan ini yang mau disasar apa saja. Apakah TSM-nya kah atau hasilnya kah atau seperti apa, itu kita diskusikan secara detail dengan konsep berpikir yang secara hukum dapat dibenarkan. Nah sejauh ini yang saya katakan bahwa untuk saat ini memang tim kami sedang fokus untuk menyasar soal-soal itu. Jadi kita juga implikasi dari kesimpulan tim kita nantinya akan menyiapkan alat bukti atau counterplay, apa namanya, counterargumentasi apa yang akan dibawakan ke Mahkamah Konstitusi. Karena prinsip beracara di MK itu siapa yang menalilkan, dia membuktikan. Dan kami sebagai pihak terkait dan terdampak dengan permohonan ini tentunya juga menyiapkan segala hal. Apakah alat bukti, apakah saksi, ataukah ahli tentunya kami akan siap. Jadi standing point-nya sama dengan pemohon ataupun pihak terkait atau termohon tentunya. Jadi ada bersingkita di Mahkamah Konstitusi itu ada tiga pihak mbak. Yaitu pemohon, pihak yang kalah, kemudian termohon KPU dan pihak terkait, pihak menang atau yang terdampak dengan pengajuan permohonan itu dan pemberi keterangan. Pemberi keterangan ini dari bawah seluruh dan atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi. Oke selain membawa bukti dan juga saksi-saksi, rencananya siasat hukum apa yang akan disiapkan dari TKN Prabowo Gibran? Kami tidak bersiasat. Kita mengikuti aja alur nanti yang akan digulirkan di Mahkamah Konstitusi. Jadi nanti tergantung permohonan. Sampai dengan saat ini kan kita belum tahu nih dalil apa, konstruksi permohonan apa yang diajukan oleh pemohon. Apakah TSM kah? Ataukah seperti apa? Ataukah mungkin selama ini yang menjadi polemik misalnya mau dihadirkan seorang Kapolda. Bagi kami tidak ada masalah. Kami tidak riset karena menghadirkan seorang Kapolda. Itu sangat gampang sekali untuk kita men-challenge itu ke pengadilan. Seperti itu. Baik kita nantikan Pak Firman. Artinya jika malam ini sudah ada penetapan dari KPU akan langsung melakukan gugatan seperti itu ya? Ya sudah siap. Sudah siap. Bahkan beberapa hari sebelumnya dan memang kita sudah diskusi beberapa kali dengan berbagai kalangan ya. Dan kita perkuat lagi, kita revisi. Karena kita juga akan hadirkan kan saksi ahli. Termasuk Kapolda? Saksi fakta. Kapolda? Dan kami bukan dalam posisi untuk menanggapi itu. Tapi karena begini, bukan hanya soal begitu. Tapi jangankan siapa saksinya. Jumlah saksi pun kurang tepat taktis kalau disampaikan. Dari manapun saksi itu tidak perlu disampaikan dulu. Baik kita nantikan. Baik saksi ahli, fakta dan seterusnya. Tapi bobotnya tentu berhubungan dengan pendalilan tadi. Baik kami tangkap. Terima kasih Pak Firman dan terima kasih juga Mas Zuhad dan Mas Fahri sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.